Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Jumat pagi membuka kegiatan fokus group discussion FGD, percepatan fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi, serta sinkronisasi peraturan daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Diharapkan FGD ini menjadi komitmen bersama untuk menyelesaikan berbagai perda-perda yang berkaitan dengan apa yang sudah diakselerasikan dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat. DPRD Provinsi Jambi menggelar fokus group discussion FGD dengan tema percepatan fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi, serta sinkronisasi peraturan daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, Jumat 29 Juli, di Ruang Rapat Banggar DPRD Provinsi Jambi. Turut hadir secara langsung sebagai narasumber, yakni Direktur Produk Hukum Daerah Dijen Otonomi Daerah Kemendakri, Makmur Marbun. Kemudian hadir pula pimpinan Komisi DPRD Provinsi Jambi, Sekda, beserta Kepala OPD di lingkup Pemprov Jambi, Ketua Bapam Perda dan Kepala Bagian DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, menyampaikan FGD ini terkait dengan penguatan peran Bapam Perda DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, dalam pembentukan peraturan daerah yang bertujuan untuk penguatan dan peningkatan peran Bapam Perda DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota dan Biro Hukum atau Bagian Hukum Kabupaten Kota. Pahalan daerah ini banyak sekali yang dituangkan di dalam sebuah peraturan daerah, tentu diakselerasikan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Apalagi kemarin ada Undang-Undang Ciptaker yang memang juga harus berkola bersinegi di situ. Dan sampai nanti mereka mengatur apa, kita mengatur apa, sehingga Undang-Undangnya bisa tertolak. Kalau sudah misalnya sempat Undang-Undang pas fasilitasi ditolak, tentu kan berapa banyak PPD yang mubazir, karena memang Undang-Undangnya atau peraturan daerahnya tidak bisa diraksanakan. Tentu kami berguru kepada beliau, banyak ajaran-ajaran beliau, banyak regulasi-regulasi baru tinggal disinkronisasi. Terutama tadi ada PBG. PBG juga penting supaya ratibusinya jelas kepada daerah.